Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan tudingan yang menyebutkan Presiden Jokowi Dodo ikut cawe-cawe dalam pemilihan Presiden 2024 tidak terbukti. Hal itu menjadi salah satu pertimbangan yang dibacakan MK dalam putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 kemarin. Pula dalil bahwa Presiden akan cawe-cawe dalam pemilu 2024 aku menurut Mahkamah tidak direkan lebih lanjut oleh pemohon seperti apa makna dan dampak cawe-cawe yang dimaksud pemohon serta apa bukti tindakan cawe-cawe demikian. Bahwa berbagai alat bukti yang diajukan pemohon, baik bukti berupa artikel atau rekaman video berita dari media masa memang menunjukkan kegiatan dan pernyataan Presiden yang berkendak untuk cawe-cawe dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Fide bukti Bukti P36 dan Bukti P120 Namun pernyataan demikian menurut Mahkamah tanpa bukti kuat dalam persidangan dan tidak dapat begitu saja ditapsirkan sebagai kehendak untuk ikut campur dalam penyelenggeraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Terima kasih telah menonton!